Ngaku selalu didampingi jin, setan bedanya, setannya sudah mu'alaf masuk agama itu. Jadi pakai logika dondi-dondi itu, wah kalau begitu si dondi itu setan dong karena dia mu'alaf. Gimana caranya ya? Asyadu an-la-ilaha illallah asyadu an-na-na-muhammad rasulullah. Masak si kain lahat dan si Perpeta Muhammad dulu yang sungguh dipilih dengan Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi robbil alamin. Wassalatu wasalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sohbihi ajma'in. Ikhwan fillah rohkim wa kumullah. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Berjumpa kembali di bintang mu'alaf channel. Salam satu Tuhan. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat. Di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Alhamdulillahi robbil alamin. Saya temukan sebuah video dari Da'wah Harian TV. Yang mana di dalam video tersebut mengunggah puluhan wanita di Filipina bersyahadat masuk Islam. Alhamdulillahi robbil alamin. Perkembangan agama Islam di Filipina sangatlah pesat ya. Kembali ke fitruh manusia. Kembali ke Islam. Terserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sebelum kita saksikan momen bersyahadatnya puluhan wanita di Filipina. Mari kita simak terlebih dahulu sebuah hiburan yang datang dari Saifuddin Ibrahim. Ya jadi meskipun terlambat asal selamat. Inilah perjuangan seorang Saifuddin Ibrahim. Masih? Oke saudara-saudara walaupun di negeri orang atau bagaimanapun kita tetap maju meskipun jadi pemulung. Saya adalah pemulung jiwa-jiwa dimanapun saya berada. Mereka yang sudah hancur. Yesus datang untuk orang berdosa bukan orang benar. Yesus datang untuk menyembuhkan orang sakit. Yang memerlukan dokter itu adalah orang sakit. Nggak usah saudara-saudara nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Pendeta Saifuddin Ibrahim juga mengatakan. Nggak usah, nggak usah masuk Kristen. Di dalam Kristen banyak penipu. Di dalam Roma 3 nomor 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya. Mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Filipi 1 nomor 18. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Korintus 12 nomor 16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan tampilkan kebohongan dan kedustaan Saifuddin Ibrahim berikutnya. Anda boleh menantang saya ataupun menuduh bahwa saya hanya ngelek-ngelekin. Saya tidak melakukan kejelekan-kejelekan dengan anggapan pasal penistaan itu tidak. Juga mengaku selalu didampingi jin. Setan bedanya, setannya sudah mu'alaf masuk agama itu. Jadi, pakai logika Dondi-Dondi itu, wah kalau begitu, si Dondi itu setan dong karena dia mu'alaf. Gimana caranya ya? Ya teman-teman, itulah kebohongan dan kedustaan Saifuddin Ibrahim yang terus selalu diulang-ulang. Walaupun Saifuddin Ibrahim itu mengaku dia tidak menjelek-njelekkan, dia tidak melakukan penistaan agama, tetapi realita berkata lain teman-teman ya. Si Saifuddin Ibrahim itu kenapa tidak berani pulang ke Indonesia? Karena dia sudah tahu kalau dia pulang ke Indonesia, dia akan langsung masuk penjara. Karena si Saifuddin Ibrahim itu sudah menjadi tersangka pendeta Saifuddin Ibrahim dijerat pasal berlapis. Tidak main-main, jadi beritanya itu diunggah oleh Detik News sudah lama ini, sekitar 2 tahun yang lalu. Tanggal 30 Mei 2022. Jadi selain Saifuddin Ibrahim itu juga menjelek-njelekkan agama Islam, menyerang agama Islam, memfitnah dan menistakan agama Islam. Ternyata yang baru saja kita dengarkan, Saifuddin Ibrahim juga menyerang pribadi. Yaitu pribadi dari Koh Don Ditan yang netapene seorang mu'alaf dan banyak memu'alafkan jemaat gereja. Oke sahabat itulah sekedar kumur-kumur asumsi hibur diri dan juga sebuah kedustaan dan kebohongan dari Saifuddin Ibrahim. Selanjutnya kita akan tampilkan momen bersyahadat puluhan wanita di Filipina. Kanan, kanan, kanan. Seriuso, seriuso. Kanan, kanan. A'udu A'udu Bilahi Bilahi Minash Minash Syaitani Rajim Bismillahi Bismillahi Ar-Rahman Ar-Rahman Niranin Niranin Ashadu Ashadu An La Ilaha Ilaha Ilallah Ilallah Tayo yung sumasaksi na walang ibang dapat sambahin mariban sa Allah. Yan yung sinabi nyo kanina. Sino ang dapat sambahin? Allah Ma'wan na to. Ma'wan na na. Wa Ashadu Wa Ashadu Anna Anna Muhammad Muhammad Rasulullah Rasulullah At sumasaksi kayo lahat na si Propetang Muhammad doon yung sugo alipin lang ng Allah. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Alay nakila La La Ilaha Ilaha Ilallah Ilallah Ya teman-teman tentunya Saifuddin Ibrahim akan bertambah shock melihat banyaknya orang bersyahadat di seantero dunia ya. Tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di negara-negara barat, ternyata di Filipina puluhan wanita bersyahadat masuk Islam. Alhamdulillahirrobbilalamin. Selamat datang di dalam kebenaran agama Islam. Innatina'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Kita doakan juga untuk saudara-saudari kita yang bersyahadat di Filipina. Mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam. Semakin semangat belajar tentang agama Islam. Dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Tinggallah Saifuddin Ibrahim semakin merana, semakin menderita di Amerika. Karena banyak dari jemaat-jemaat Kristen yang berbondong-bondong masuk Islam. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan khairan khasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.